Terima kasih. Panas pekan baru ini banget. Memberikan hidayahnya kepada kita. Demi Allah kalau bukan karena Allah yang ngasih hidayah. Tidak mungkin kita bisa berada di atas kebenaran. Walau lafadrullahi alaikum warahmatuhu maazaka minkum min ahadin abadah. Kata Allah kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya enggak ada. Satupun di antara kalian yang jadi orang baik. Enggak ada. Maka hendaklah kita senantiasa memuji dan memuja Allah. Jalla jalaluhu atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa enggak cinta sama Nabi salli wa sallam? Beliau itu ingin berjumpa dengan kita. Bayangin ya. Bagaimana manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Bagaimana manusia yang paling dicintai Allah itu rindu sama kita. Dan kita enggak tahu apakah kita akan berjumpa dengan beliau alaihi salatu wa sallam. Beliau pernah di makam baki di kuburan sahabat-sahabatnya sana. Beliau mengatakan wadidna anna ra'ayna ikhwanana. Au wadidtu anna ra'ayna ikhwana. Beliau mengatakan aku ingin ya. Kita ini sudah berjumpa dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan. Awalasna ikhwanaka. Ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan. Antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna. Al-lazina lam ya'atubat. Sedangkan saudara-saudara kita itu yang belum pada datang. Dan beliau menunggu kita di telaganya alaihi salatu wa sallam. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wa sallam. Dan minum dari telaga beliau. Alaihi salatu wa sallam. Ada hadiah disini. Mana enggak ngeliat hadiah. Mas Agung mana hadiahnya. Apalah puluh sini. Masya Allah. Apa? Peci. Kita kadang-kadang lupa. Kecuali kalau diingatkan. Nah antum. Berapa tahun yang lalu Nabi meninggal dunia. Alaihi salatu wa sallam. Berapa tahun yang lalu. Antum cinta enggak sama Nabi salatu wa sallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Enggak ingat nanti. Oke anak kasih hadiah. Mudah-mudahan ingat. Masya Allah. Umroh satu orang. Bener mas Agung. Ada umroh gratis buat yang bisa jawab pertanyaan. Nanti terakhir. Iya. Mas Agung. Bener loh. Jangan nanti syarat dan ketentuan berlaku lagi. Umroh sama anak insya Allah. Baik nanti terakhir. Jadi antum harus perhatikan. Siapa yang bisa ngeringkas nanti kajian hari ini. Insya Allah berangkat umroh. Berapa tahun yang lalu meninggal Nabi salam. Seribu empat ratus tiga puluh tiga puluh empat. Iya. Plus berapa hari. Iya. Anamu kasih hadiah. Plus berapa hari. Plus sembilan hari. Kok bisa sembilan hari. Nabi meninggal kapan? Sallallahu alaihi wa sallam. Tanggal dua belas rupiah Allah. Hari ini malam dua satu. Bukan-bukan umroh hadiahnya nanti. Jemaah. Ahibatulullah. Nabi Ibrahim. Sedih banget dia. Ketika ayahnya. Nabi Nuh alaihi wa sallam. Bagaimana sedihnya seorang ayah. Tadkala beliau melihat anaknya tenggelam. Sampai beliau meminta kepada Allah permintaan yang gak boleh dipinta. Allah pun menegurnya. Nabi kita Muhammad alaihi wa sallam. Juga sedih. Setelah sepuluh tahun mendakwai pamannya. Tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah. Inna ka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdima yashah. Dimana ya Allah ngatakan kepada Nabi SAW. Engkau Muhammad gak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Gak bisa. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah yang lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kita gak tahu. Dan kita pun juga gak tahu dalam kondisi seperti apa kita akan meninggalkan dunia ini. Allah mengatakan. Walatamu tunna illa wa'antumuslihku. Yang dapat peta harta karun. Bagaimana gembiranya dia. Bagaimana dia berpikir akan menjadi orang yang kaya. Akan menjadi orang yang nikmat hidupnya. Iya. Dia akan bergembira sekali. Mama yang dapat resep. Masakan yang selama ini ingin dia buat. Dan antum tahu resep itu rahasia. Bahkan mahal. Ada beberapa pelatihan bikin roti. Roti Jepang lah apa. Itu tiga hari bayarnya 25 juta. Anak mikir gaji anak berapa bulan. Mahal. Tangan lalu dikatakan. Engkau dapat punya anak. Tapi dengan bayi tabung mamanya. Mahal bayarnya. Harus berangkat ke negeri. Yang hadir menyampaikan kepada yang gak bisa hadir. Tapi bagaimana antum akan menyampaikan. Kalau antum tidak mencatat. Antum catat. Antum sampaikan. Hidayah itu mahal. Dan kita akan tahu nikmat hidayah Islam. Dan hidayah sunnah ini. Kalau kita lihat lawan dari hidayah tersebut. Kalau bicara Islam. Maka lawannya adalah kekufuran. Dan kita tahu. Tiga perempat penduduk bumi ini. Di atas kekufuran. Lapan miliar manusia. Yang beriman. Atau yang terdata sebagai seorang Islam. Itu kira-kira dua miliar. Yang dua miliar ini. Bersyukur gak dia jadi orang Islam. Sebagian enggak. Karena dia tidak tahu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagian mengeluh. Bahkan sebagian Islam fobia. Muslim. Dia merasa Islam ini. Terlalu mengekang hidupnya. Dia merasa Islam ini. Sudah tidak relevan. Dengan perkembangan zaman sekarang ini. Loh Muslim? Iya. Karena dia gak faham dengan nikmat Islam ini. Jaman. Ketika kau menjadi seorang Muslim. Engkau menjadi manusia terbaik. Karena Allah Azza wa Jal. Mengatakan tentang orang-orang kafir. Di surat Al-Bayyinah. Di ayat 6 Allah mengatakan. Kata Allah sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang mengatakan ini? Pemilik jagad raya ini. Allah. Ini firman Allah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir. Dari kalangan Ahlul Kitab. Dari kalangan orang-orang Nasara. Dan dari kalangan orang-orang Yahudi. Wal musyrikin. Dan yang lain. Dari agama-agama lain. Dari orang-orang musyri. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu juga agama. Apa yang terjadi dengan mereka? Fina ri jahannam. Supaya kita tahu dengan nikmat Islam. Mereka itu akan berada di neraka jahannam. Kholidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Lalu Allah berikan gelar buat mereka. Gelar buat orang-orang kafir dan musyrikin. Apa gelarnya? Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kita Alhamdulillah jahannam. Kasih hidayah sama Allah Azza wa jahannam. Dan Allah takkala menyebutkan orang-orang kafir ya. Mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Alhamdulillah bersyukur kita tidak seperti binatang. Binatang itu masih bertasbih. Binatang itu kelak pada hari kiamat. Takkala mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan hanya sekedar untuk menegakkan keadilan. Mana kambing-kambing yang pernah dirolimi oleh kambing yang lainnya. Mana sapi-sapi yang pernah dirolimi oleh sapi lainnya. Mana onta-onta yang pernah dirolimi dengan onta lainnya. Dibangkitkan pada hari kiamat. Allah akan memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Tapi setelah itu. Binatang-binatang itu dikatakan kepadanya kuni turaba. Jadilah kalian debu. Mereka tidak masuk neraka. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang kafir. Di surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan. Sesungguhnya kami mengisi neraka jahannam. Dengan apa Allah akan isi? Banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Jemaah antum kalau bisa membayangkan neraka. Bagaimana Tadkala penghuni neraka Minta minum. Mereka haus. Penghuni neraka juga kelaparan. Mereka dikasih makan. Mereka dikasih minum. Ketika mereka minum Dari air yang panas Usus mereka terbulai. Ketika mereka minta makan Makanan mereka zakum. Bayangkan ya. Kalau setetes zakum itu Menetes di bumi ini Seluruh penghidupan manusia Jadi rusak. Bagaimana kalau itu Makanan penghuni neraka. Na'udzubillah min thalik. Isin neraka jahannam Dengan kebanyakan manusia Dan bangsa jin Kenapa? Allah katakan Lahum Qulubun la yafqahu nabiha Allah kasih hati Sama mereka Mereka tapi Tidak menggunakan hati mereka Untuk berfikir Ya mereka berfikir Untuk memperkaya dirinya Mereka berfikir Untuk terus tampil Lebih muda Untuk terus berkuasa Untuk mendapatkan Harta benda ya Berapa lama Berapa lama Mereka akan hidup Mereka hanya memikirkan Kehidupan dunia yang Sepertar Lahum Qulubun la yafqahu nabiha Walahum a'yunun la yubsiruna biha Mereka dapat melihat Dengan mata mereka Tapi ayat-ayat Allah Turun mereka buta Mereka abaikan Walahum a'zanun la yasma'una biha Dikasih pendengaran Sama Allah Tapi tidak dipakai Sama mereka Apa kata Allah Azza wa Jal Ula'ika kal'an'am Kita gak usah malu Untuk membacakan ayat ini Allah menyebut mereka Seperti binatang ternak Balhum a'bal Bahkan mereka Lebih buruk Daripada binatang ternak Binatang ternak Masih bisa dimanfaatkan Oleh manusia Masih bisa kita semelih Kita bagikan ke masyarakat Bangkai pun Dari binatang ternak Masih bisa dimanfaatkan kulitnya Mereka lebih buruk Daripada binatang ternak Ula'ika humul ghafilun Mereka adalah orang-orang Yang lalai jama' Maka antum bersyukur Dapat hidayah Agama Allah ini Ahibatifillah Allah menyebutkannya Tentang orang-orang Yang tidak dapat hidayah Islam ini Semoga Allah mematikan kita Di atas agamanya Bagaimana kelak Di hari kiamat Allah sebutkan Di surat Al-Ma'idah Ayat 36-37 Allah mengatakan Innalazina kafaru Sesungguhnya orang-orang yang kafir Kalau mereka memiliki bumi semuanya Siapa orang kafir yang punya bumi semuanya Tidak ada Kita lihat Orang yang terkaya di dunia pun Kita lihat Ya mereka mungkin hanya punya 5 ribu triliun Dia mungkin hanya menguasai beberapa daerah Dia punya tanah Mungkin puluhan ribu Ratusan ribu hektare Tapi dia tidak memiliki bumi ini Andai kata orang kafir itu Memiliki bumi ini Double Milik dia Apa kata Allah Liiftadu bihi min azabi yaumil qiyamah Mereka ingin menebus diri mereka Dari azab pada hari kiamat Orang kafir di dunia Mungkin dia kebal hukum Mungkin dia merasakan Kenikmatan di dunia ini Dan kata nabi Alayhi salatu wassalam Ad dunia Sijnul mu'min Wa jannatul kafir Dunia ini penjara Buat orang beriman Ya jaman Susah kita jaman Orang beriman susah Di dunia ini Ketika engkau tidak merasa Susah di dunia ini Dengan aturan-aturan yang ada Boleh jadi engkau sudah Melampaui batasannya Engkau tidak kenal lagi Halal haram Yang engkau kenal hanya Nafsumu Dan surga dunia ini Buat orang-orang kafir Maka pada hari kiamat Mereka ingin Menembus dirinya Dengan dunia ini Dan isinya Dua kali lipat Apa kata Allah Matu kubila minum Tidak diterima sama Allah Sedangkan kita Tidak punya dunia semuanya Walahum azabun alim Dan bagi mereka Azab Yang penting Lalu Mereka ingin keluar Dari api neraka Mereka ingin keluar Dari api neraka Mereka ingin keluar Mereka tidak bisa keluar Dari api neraka Mereka minta mati Dia sudah Keluar tidak bisa Antum tahu Kenapa di penjara itu Selalu Tidak boleh ada tali Ada senjata tajam Takut bunuh diri Dia khawatirkan bunuh diri Dia berpikir dengan anak bunuh diri Selesai urusannya Sudah Maka disini Mengatakan Tidak akan keluar Bangsa kita sendiri Bangsa yang lainnya Mereka datang ke negeri kita Mereka ingin Mengeksploitasi Kekayaan negeri kita Negeri kita kerjasama Sama mereka Dan negeri kita Tidak semuanya emas Ya ada banyak emas Apa kata Allah Azzawajal Di surat Ali Imran Ayat 91 Allah mengatakan Sesungguhnya Orang-orang yang kafir Dan mati Dalam kondisi kafir Sesungguhnya orang-orang yang kafir Dan mati Dalam kondisi kafir Tidak akan diterima Dari seorang Di antara mereka Kita lihat ya Kalau tadi Ada 6 miliar Yang kafir Kemudian mereka mati Dalam kondisi kafir Lalu setiap orang itu Menebus dirinya Setiap orang Menebus dirinya Dengan sepenuh Bumi ini emas Bayangkan ya Kayak global itu Yang untuk melihat Semuanya emas Mereka ingin menebus dirinya Di dunia Mereka bisa menebus dirinya Dengan 1 miliar Dia keluar dari penjara Dengan 10 M Dia keluar dari penjara Dengan 1 triliun Dia keluar Dari jeratan hukum Mungkin dia lakukan itu Tapi nanti Kalau sepenuh Bumi ini emas Engkau mau tebus dirimu Tidak ada yang bisa Nolong mereka Di dunia Kita mungkin bisa Nelobi Kita punya kenalan Kita punya orang dalam Dan kita punya harta Nanti Tidak ada Maka antum bersyukur Antum berada Di atas agama ini Yawma la yanfa'u malun Wala banun Illa man atallaha Biqalbin salir Pada hari Tidak berguna Harta dan anak-anak kita Kecuali yang datang Menjumpai Allah Dengan hati yang selamat Kita bangga Sebagai muslim Kita bersyukur Sebagai muslim Dan angkat kepalamu Katakan Anak muslim Anak muslim Allah mengatakan Waman yaptagi ghairal islami din Falayyukbala minhum Barang siapa Yang mencari agama Selain islam Barang siapa Yang memeluk agama Selain islam Falayyukbala minhum Tidak akan diterima Dari dia Dan dia di akhirat Termasuk orang-orang Yang merugi Itu kata Allah Di surat Ali Imran Ayat 85 Allah sudah putuskan Mungkin ada orang-orang Yang mengatakan Ini klaim sepihak Nah Dan kita punya bukti Al-Quran Yang Allah turunkan Sudah Hampir 15 abad Ini umur Al-Quran Sejak diturunkan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tidak ada perubahan Dan tetap Allah jaga Dan kita bertanggung jawab Dengan isinya Dan kita amalkan Kenapa Bumi ini milik Allah Azza wa Jal Bumi ini Milik Allah Azza wa Jal Tanamkan Di diri kita Kita hamba Allah Jalla Jalala Ahibatifillah Tidak ada Seorangpun Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yahudi Atau Nasrani Yang dia Mendengar Tentang aku Kemudian Tidak beriman Dengan yang aku Diutus dengannya Illa Kana Min Ashabin Melainkan Dia akan jadi Penghuni Raka Setelah kita Islam Umat Islam Berpecah belah Iya Kita sedih Atas perpecahan ini Kita tidak Menginginkan Tapi yang terjadi Bukan keinginan kita Yang terjadi Adalah Keinginan Allah Azza wa Jal Sebagai ujian Buat umat Islam Kita yang jadi Umat Islam Apakah Kemudian Semuanya Akan masuk Surga Ya Kata Nabi Alaihi Salatu Assalam Kullu Ummati Yadkhulul Jannah Semua Ummatku Masuk Surga Jaminan Dari Nabi Assalam Illa Man Aba Kecuali Tidak 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 Siapa Tidak 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 Masuk Surga Ada Tapi Dia Tidak Mau Ngaku Lisannya Mengatakan Ingin Masuk Surga Perbuatannya Mengantarkan Ke neraka Boleh jadi Kita ada Di tempat Ini Ya kita Umat Nabi Assalam Ada Jaminan Masuk Surga Dan Alhamdulillah Tapi Ternyata Ada Umat Islam Yang Diancam Masuk Neraka Walaupun Dia Tidak Akan Kekal Selama Lamanya Disana Karena Dia Masih Ada Iman Tapi Jangan Pernah Berfikir Kuntung Masuk Neraka Sehari Sedikit Kata Nabi Alayhi Salatu Wasalam Man Ata'ani Dakhalal Jannah Barang Siapa Yang Ta'at Sama Aku Masuk Surga Waman Asani Fakat Abah Dan Barang Siapa Yang Bermaksiat Kepadaku Berarti Dia Enggan Masuk Surga Iftarakatil Yahud Bangsa Yahudi Terpecah Belah Menjadi 71 Golongan Wa Iftarakatil Nasara Ila Senatain Wasab'ina Firqah Dan Orang-orang Nasara Terpecah Belah Menjadi 72 Golongan Dan Umatku Ini Akan Terpecah Belah Menjadi 73 Golongan Semuanya Di Neraka Kecuali Satu Ternyata Yang Sudah Islam Masih Ada Ancaman Neraka Buat Dia Kalau Dia Tidak Taat Sama Nabi Alayhi Salatu Wasalam Karena Setiap Hari Kita Mengatakan Ashadu Alla Ilaha Illallah Hadat Tauhid Tapi Syahadat Kita Tidak Berhenti Disitu Kita Mengatakan Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasul Nabi Muhammad Adalah Hamba Utusan Allah Assawajal Disini Setelah Engkau Sudah Islam Engkau Dituntut Untuk Taat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Untuk Mengikuti Sunnah Akan Terpecah Belah Ia Nabi Informasikan Hal Itu Kepada Kita Para Sahabat Ketika Mendengar Itu Mereka Bertanya Ya Rasul Allah Siapa Yang Selamat Ini Yang Wahidah Yang Sering Kita Dengar Istilah Al-firqatun Najiyah Siapa Mereka Yang Selamat Makan Ala Mithli Ma Ana Alayhi Yom Wa Ashabi Al-jama'ah Dalam Riwayat Lain Mereka Adalah Orang-orang Yang Menjalankan Islam Seperti Yang Aku Jalankan Pada Hari Ini Bersama Sahabat Sahabat Itu Yang Namanya Sunnah Sebagian Kita Mengakuti Oh Kalau Gitu Saya Termasuk Yang Selamat Ustaz Tunggu Dulu Apakah Apakah Akan Akan Ada Persidangan Gelak Pada Hari Kiamat Antum Akan Disidang Untuk Membuktikan Kebenaran Klaim Antum Rasul Rasulullah Ya Rasulullah Kasih Kasih Kami Wasiat Kita Dikasih Wasiat Sama Orang Tua Kita Bingung Kita Kita Ingin Mengamalkannya Kita Tanya Kepada Ustaz Bagaimana Wasiat Apakah Boleh Dikerjakan Atau Tidak Boleh Bagaimana Kalau Ternyata Wasiat Itu Dari Nabi Kita Muhammad Alayhi Salatu Assalam Beliau Mengatakan Usikum Bitaqwallah Wasam'i Watta'ah Wa Inta Ammara Alaikum Abdun Habashi Aku Berwasiat Kepada Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Untuk Taat Dan Patuh Kepada Pemimpin Kalian Walaupun Pemimpin Kalian Hamba Budak Habashah Yang Bermuana Hitam Kulit Tetap Taat Tetap Patuh Itu Wasiat Nabi Lalu Beliau Mengatakan Tentang Hal Yang Akan Kita Hadapi Barang Siapa Yang Hidup Setelah Aku Mati Maka Dia Akan Melihat Akan Mendapati Banyak Perselisihan Di Tengah Tengah Umat Islam Dan Betul Nabi Meninggal Dunia Muncul Kelompok Kelompok Yang Menyimpang Ada Yang Keluar Dari Islam Mereka Disebut Orang Orang Yang Murtad Ada Yang Tetap Islam Tapi Tidak Mau Bayar Zakat Itu Setelah Nabi Meninggal Langsung Muncul Ada Yang Keluar Dari Barisan Umat Islam Ada Yang Masih Berada Di Tengah Tengah Umat Islam Tapi Mengabaikan Perintah Allah Azza Wajan Akhirnya Abu Bakar Memerangi Mereka Apa Solusinya Kita Semakin Jauh Dari Masa Nabi Kalau Selesai Nabi Meninggal Langsung Sudah Nampak Perselisihan Apalagi Sekarang Beliau Kasih Solusi Fa'alaykum Bisunnati Hendaklah Kalian Berpegang Teguh Dengan Sunnahku Dan Hendaklah Kalian Berpegang Teguh Dengan Sunnah Sunnah Khalifah Khalifah Yang mendapatkan Petunjuk Setelah Aku Kalian Cari Kalian Pegang Wa'addu Aleyha Bin Nawajid Gigit Dengan Gigi Geraham Kalian Bayangkannya Kita Dapat Tuh Sunnah Kita Gigit Dengan Gigi Geraham Gitu Karena Biasanya Tali Kalau Kita Pegang Lama Kelamaan Panas Antum Pernah Melihat Orang Yang Tarik Tambang Itu Ditarik Tarik Terus Lepas Kita Tapi Kalau Antum Tarik Lalu Antum Gigit Tidak Akan Lepas Kecuali Dengan Nyawa Antum Yang Mungkin Berangkat Bersamanya Tidak Ada Masalah Itu Nikmat Sunnah Dan Berhati-hatilah Kalian Hindari Perkara-perkara Yang Baru Dalam Urusan Agama Semua Semua Perkara Yang Baru Dalam Agama Ingat Dalam Konteks Agama Itu Disebut Bid'ah Dan Nabi Nyuruh Kita Menghindari Kita Disuruh Mencari Sunnah Bukan Mencari Bid'ah Sunnah Disini Nikmat Sunnah Mungkin Sebagian Kita Bingung Ustaz Iya Sebagian Ustaz Mengatakan Gak Apa-apa Ini Kan Bid'ah Hasana Ini Kan Baik Seperti Itu Tapi Engkau Dihadapkan Dengan Pendapat Yang Lain Iya Betul Artinya Mereka Mengatakan Itu Bid'ah Mereka Menyatakan Bener Ini Bid'ah Tapi Bid'ah Hasana Tapi Ternyata Ada yang Lain Yang Mengatakan Enggak Itu Bid'ah Sesat Engkau Bingung Maka Kita Dengarkan Adhan Dulu Dua Menit Lagi Jadi Salahnya Tetangga Jangan Nyalahkan Tetangga Mungkin Jam Kita Yang Salah Masya Allah Anda Minum Ada Jangan Barakallah Tadi Kalau kita Dihadapkan Kedua Pilihan Yang Satu Mengatakan Bid'ah Hasana Yang Satu Mengatakan Bid'ah Dolalah Umpamanya Dan Dua-duanya Ustadz Dua-duanya Berilmu Jangan Berspekulasi Orang Yang Cerdas Akan Mengatakan Udalah Daripada Ribut Ana Akan Cari Yang Sunnah Mana Selamat Dijamin Selamat Tapi Terkala Untuk Mengikuti Sebuah Perkara Yang Nabi Sudah Tidak Mencontohkan Boleh Jadi Betul Bid'ah Hasana Boleh Jadi Tapi Juga Bisa Itu Bid'ah Yang Menyesatkan Lalu Solusinya Apa Antum Tinggalkan Selesai Itulah Nikmat Sunnah Meninggalkan Semua Pemikiran Pemikiran Yang Tidak Ada Contohnya Dari Nabi Sallallam Dan Kita Berpegang Teguh Dengan Sunnah Nanti Ketemu Dengan Nabi Sallallam Dijamin Tapi Kalau Antum Masih Melakukan Sesuatu Yang Menyimpang Boleh Jadi Di Telaga Nabi Sallallam Kita Diusir Dan Tidak Dapat Minum Dait Telaga Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kita Dengarkan Adhan Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah